Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi beja buat Pak Miri hari ini gua pengen coba membuat bersih akwarium yaitu sipot menggunakan botol bekas makanan atau pelet ikan pertama-tama kita siapkan alat-alatnya seperti kemana sini solder untuk membolongi bagian atas dan bagian bawah lem untuk memikat atau merempelkan selang ini ke botol jangan lupa gunting pertama-tama kita bolongkan dulu bagian atas harus ngepasin dengan selanjutnya nih masih kurang kita lebarin lalu polongannya aja selang bisa masuk ke dalam sini nah ini selang udah masuk lalu kita bolongkan lagi bagian bawahnya coba lagi ya oke sudah pas kemudian kita potong saya bagi dua kita potong kita bagi dua dan kita lem kalem bagian sininya ya belakangnya dulu menekan ini oke kalau sudah dan kita masukkan lagi bagian depan dan kita lem lagi oke kita diamkan dulu beberapa menit supaya kering dulu kita diamkan dulu setelah kita tunggu kira-kira 15 menit dan ini sudah mulai kering kalau sudah menaik kering lalu kita tes apakah ini bermanfaat berfungsi atau tidak kita coba ini ada air kita simpan di atas ini di atas ini kita coba sedot menggunakan sifon ini tadi kita buat pertama kita masukkan air dulu harus isi air dulu lalu kita tutup tasnya oke dan ini kita simpan di bawah sini ini kita simpan di atas kita coba pencetnya kalau tidak bisa berarti ini masih ada yang borong ini ya berhasil ya kita berhasil membuat sipon ini dengan alat bekas atau apa saja bisa ya kita berhasil membuat sipon mungkin itu saja yang bisa saya berikan sangat mencoba dirumah dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini berkembang dan jangan lupa kalian share bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh